Kita pantau situasi di Bogor dan Bandung, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV, Niko Zulkarnain dan Fida Alatas. Saya ke Niko dulu, bagaimana di Bogor saat ini, Niko Zulkarnain, apakah masih padat? Ya, Rizka, betul. Untuk saat ini kondisi harus selesai di kawasan Indonesia Bogor, Jawa Barat. Hingga minggu malam, Ustaz Lantas, Fores Bungor, masih memperlakukan sistem one-way sendiri dari arah puncak menuju Jakarta. Hal ini dilakukan mengingat tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak pada minggu pagi. Diperkirakan untuk penerapan one-way ke arah Jakarta sendiri akan berlangsung hingga kalau nanti ingat malam nanti. Nah, Niko, kalau skema lalu lintas yang diberlakukan seperti apa selama libur panjang akhir pekan ini dan juga bahkan libur panjang hingga besok? Ya, untuk libur panjang kali ini, Maldita Bukar Muhammad Salam, Star Lantas, Fores Bungor, sejak hari Jumat sendiri, Sabtu dan Minggu nanti hingga hari Senin akan memperlakukan sistem jage dan sistem one-way sendiri. One-way sendiri dilakukan melihat kondisi harus selalu intesan yang ada. Apabila terjadi kepadatan, pada pagi harinya dari arah Jakarta menuju puncak, Star Lantas, Fores Bungor, akan memperlakukan sistem one-way yang dilakukan secara stresional. Dilanjutkan dengan sistem one-way kembali pada siang hari hingga sore hari dari arah puncak menuju Jakarta sendiri. Jika terjadi kepadatan, ada sistem buka-tutup satu arah di puncak Bogor, Jawa Barat. Berikutnya, kita ke Bandung, Jawa Barat bersama Fida Alatas di kawasan Braga. Fida, makanan kekinian yang menjadi magnet wisatawan di Festival Kuliner Braga apa sih? Ya Friska, tentunya karena sedang gempar-gemparnya budaya Korea, dari drama Korea, otomatis tadi yang saya lihat banyak mengantre ini adalah but dari makanan-makanan atau street food-street food Korea. Seperti topoki, lalu juga ada daging-dagingan seperti daging wagyu dan lain-lain. Tapi tentunya Friska dan juga saudara kalau berbicara mengenai keramaian di Jalan Braga tidak hanya di bagian Festival Kulineria saja Friska dan juga saudara. Kita tahu kalau libur panjang akhir pekan seperti ini, kota Bandung ini selalu menjadi tujuan favorit wisatawan, utamanya dari kawasan Jakarta dan sekitarnya. Jadi tadi Friska dan juga saudara, walaupun macet itu sudah pasti karena apalagi di pusat kota begitu ya, utamanya di kawasan Jalan Asia Afrika, lalu juga titik-titik lainnya di pusat kota. Dan tentunya salah satu tempat di mana banyak wisatawan ataupun warga kota Bandung yang berkumpul di momen liburan seperti saat ini adalah di kawasan Jalan Braga. Karena memang Friska dan juga saudara ada beken atau beraga beken begitu ya, beraga bebas kendaraan yang memang sudah sejak lama ini diterapkan oleh pemerintah kota Bandung di mana mulai dari hari Jumat pukul 00 hingga hari Minggu pukul 00 selama dua hari Friska dan juga saudara sepanjang Jalan Braga ini diterapkan bebas kendaraan. Sehingga wisatawan atau warga yang berwisata atau berjalan-jalan di sepanjang Jalan Braga ini dapat berjalan tanpa harus bertemu dengan hirup pukul kendaraan dan juga tentunya bebas polusi Friska dan juga saudara. Jadi saat ini suasananya di libur panjang akhir pekan meskipun kota Bandung malam hari dingin, tapi terasa hangat dengan keramaian muda-mudi dan juga ada tentunya keluarga begitu ya yang berwisata di Jalan Braga kota Bandung untuk menghabiskan momen libur akhir pekan bersama keluarga karena disini Friska selain tadi ada festival kuliner yang digelar di Jalan Braga tapi juga ada banyak spot-spot foto yang cantik di kota Bandung khususnya di Jalan Braga lalu juga ada kafe-kafe yang memang viral begitu ya disini yang tidak ada habisnya Friska dan juga saudara untuk dieksplor di Jalan Braga malam ini. Friska. Aduh jadi pengen cuti panjang ke rumah orang tua di Bandung dan rumah mertua di Bogor nih lihat Vida dan Niko. Terima kasih Vida Latas langsung dari Bandung Jawa Barat dan juga Niko Zulfikar dari Bogor Jawa Barat.